Inilah 10 benda sakti dan bertuah yang paling dicari di Indonesia Di bumi Indonesia memang masih sangat kental dengan mistis Banyak benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang kita Baik di simanti museum, kolektor, pakar supranatural, dan lain-lain Untuk mendapatkan benda bertuah yang mempunyai manfaat Dan nilai tinggi tentu tidak mudah Perlu ritual, dirakat, serta riadah khusus dalam mendapatkan benda-benda bertuah yang sakti dan memiliki kekuatan di dalamnya Lalu, benda bertuah apa saja yang banyak diburu oleh masyarakat kita Berikut 10 benda pusaka bertuah yang paling sakti dan banyak dicari oleh para pemburu benda-benda yang mempunyai energi khusus di dalamnya Yang pertama, batu mustika Batu mustika adalah salah satu jenis benda bertuah yang paling banyak dicari oleh pemburu benda-benda pusaka Bentuk dari batu mustika ini seperti batu akik yang terbentuk secara alami, bukan buatan manusia Kegunaannya, batu ini bisa dipakai sebagai pemancar aura, kewibawaan, pengasihan, penarik lawan jenis, dan lain-lain Seperti yang terdapat di batu mustika putergilim Selanjutnya, batu merah delima Benda bertuah jenis ini tergolong benda pusaka yang sangat bertuah Fungsi kegunaan batu merah delima adalah untuk kegebalan Merah delima dikenal sebagai pusaka kebal secara tajam dan anti-santet Ciri fisiknya berupa batu seukuran biji kacang hijau dan berwarna merah delima Semakin kecil ukuran batunya, semakin kuat energinya Selanjutnya, kol buntet Anda pasti tahu, secara umum kol atau sejenis hewan melata Sejenis geong yang banyak ditemukan di kolam, parit, sawah, dan bisa disantap untuk dijadikan lauk pau Kol buntet ini mempunyai kesamaan bentuk dengan cangkang kol Cuma bedanya, rongga tempat hewan kol tersebut buntet atau buntu Atau padat sekilas seperti fosil kol yang sudah lama terpendam sejak lama Yang keempat, pering petok dan bambu jabak Ring petok atau bambu petok merupakan kata jawa yang bisa diartikan batang bambu yang kedua ruasnya saling berhadapan Karena dalam kondisi normal, ruas batang bambu menghadap satu, arah ke atas Benda ini juga termasuk benda paling dicari oleh para pemburu benda bertuah Melihat tentunya yang sangat unik, juga mempunyai tuah manfaat yang tinggi di dalamnya Benda ini banyak dicari yang funsinya untuk pelaris dagangan Sedangkan bambu capang memiliki sisi keistimewaan dan banyak diburu oleh kolektor benda bertuah Karena benda bertuah ini memang memiliki beberapa khasiat di dalamnya Seperti penglarisan, kelancaran bisnis, serta sarana untuk menjadi cepat kaya dan lebih kaya Kelima, Geris Nogo Sosro Benda bertuah yang banyak ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu adalah Geris Geris, namun banyak jenis Geris yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing Katakanlah Geris Nogo Sosro misalnya Geris ini berupa Geris berbentuk lo atau liuk-liuk atau bilok tiga belas dan masih banyak jenis yang lain Di tengah-tengah Geris tersebut terdapat ukiran naga yang timbul Ukiran berbentuk naga tersebut terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti luk Geris dari pangkal bawah sampai ujung Geris Biasanya Geris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi Karena Geris ini diakini bisa menambah kewibawaan Anti-santet dan untuk paka rumah dari ancaman kejahatan seperti pencurian maupun perampokan Yang keenam, Wesi Kuning Wesi yaitu besi yang diambil dari bahasa Jawa Wesi kuning atau besi kuning memang salah satu jenis benda bertuah atau berioni tinggi Keistimewaan dari besi kuning ini biasanya digunakan untuk kebal dari senjata tajam manapun Bentuknya ada yang seperti kepompong berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya Ada juga yang seukuran paku kecil yang mempunyai warna kuning Yang ketujuh, Wesi Towo Wesi Towo berasal dari bahasa Jawa yang artinya Wesi atau Besi Towo artinya Tawar Keistimewaan benda bertuah ini bisa sebagai penawar racun Bukan hanya racun saja, tapi minuman lainnya seperti kopi, teh, manis Akan terasa hambar tanpa rasa jika pada waktu diminum Asalkan yang minum memegang Wesi Towo ini Kegunaannya selain menawar racun, Wesi Towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuh Yang kesembilan Mustika katilayu Mustika katilayu ini dipercaya dapat digunakan sebagai jimat saat memancing Selain untuk meningkatkan keberkahan Atas hobi anda untuk mancing Juga bisa digunakan untuk manfaat lainnya Di antaranya meningkatkan kewibawaan Meningkatkan kekayaan Meningkatkan energi pengasihan dan sebagainya Yang kesembilan Betoro Karang Ini adalah salah satu benda bertuah Ini bentuknya menyerupai jenglot Matanya merah dan suka minum darah manusia Biasanya orang yang memiliki betoro Karang ini digunakan sebagai media penarikan uang dari alam gaib Yang kesepuluh Tasbih Gaharu Tasbih Gaharu ini memiliki kadar khasiat energi metafisika tingkat tinggi Yang memiliki berbagai macam khasiat Anda bisa menggunakan untuk meningkatkan kewibawaan Meningkatkan energi pengasihan Energi kekayaan Energi keresekian Hingga bisa anda jadikan sebagai jimat untuk menarik keberuntungan Nah Demikian tadi sepuluh benda Demikian tadi sepuluh benda sakti dan bertuah yang paling dicari di Indonesia Demikian informasi dari kami Semoga informasi ini memberikan manfaat untuk anda Dan apabila anda mencari benda bertuah Anda bisa Mengunjungi situs kibaguswijaya.com Di sana kibagus menyediakan berbagai macam benda bertuah yang memiliki tuah energi Yang bisa anda sesuai dengan hajat anda Demikian Jangan lupa like, subscribe Dan tulis komentar di bawah video ini Agar menambah keberkahan untuk kita semua Jangan lupa like, subscribe